Intro Yang paling utama frekuensinya Jadi kalau FDD frekuensi uplink sama downlinknya itu kan jadi secara Dan kan FDD frekuensinya itu uplink dan lowlink dalam satu frekuensi Itu yang paling penting Jadi penggunaannya juga lebih efisien kalau di FDD Ada handphone-handphone khusus tapi secara overall tadi sekitar 85% hampir semua support Hampir semua support Cuma memang tidak semua tapi hampir semua 85% dari inset LTE yang ada di capital workshop Jadi disitu ada experience yang di situ yang 40 plus per capa Yang kedua alasan adalah Kalau kita lihat negara kita ini Potensi penambahan spektrum berikutnya itu Yang kedua alasan adalah Terbatas Jadi kalau dibandingkan dengan rekan media bisa dibandingkan dengan beberapa negara yang baik Nextnya apa? Nextnya itu ada 700 Masih belum Dari 4 itu akan efek Kemudian juga 2,6 atau 2,3 Juga masih dipakai Satellite jadi nextnya kapan? Sementara disirai Pelanggan kita terus tumbuh Usagenya juga terus tumbuh Karena kalau misalnya pelanggan kita tumbuh Setiap tahun Tumbuh palingnya ada 120-130% Lebih dari 2 kali lipat Nah begitu itu kan untuk kapasitas Nah itu yang mungkin kita sangat struggling Karena di situ lain suplai spektrum juga cukup terbatas Total spektrum yang valuable untuk seluruh di Indonesia ini Berarti lebih kecil dibanding negara lain Bahkan di badan Singapura Negara yang kecil itu pun punya spektrum jauh lebih besar dibanding pintar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Senang bata-san! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.